Kompol Gede Ganevo Setelah mendapat laporan tersebut, anggotanya langsung menuju ke TKP dan mengamankan tersangka BUD. Dari hasil penggeledahan, polisi berhasil mengamankan 9 paket sabu-sabu siap edar. Setelah dilakukan pemeriksaan, tersangka mengaku sebagai residivis narkoba Polresta dan Pasar tahun 2009 dengan vonis 4 tahun di LP Bangli dan residivis Curanmor tahun 2014 di Polresta dan Pasar dengan vonis 1,5 tahun penjara. Tersangka BUD yang baru bebas 5 hari ini kembali dibekuk Satuan Reserse Narkoba karena kembali kedapatan menjadi pengedar sabu-sabu. Terima kasih. Jadi kemarin kita melakukan penangkapan daripada seorang laki-laki yang kita duga kuat sebagai pengedar sabu. Jadi mereka, ketika kita tangkap, kita dapatkan membawa sabu yang sudah dipaket sebanyak 9 paket. Nah, kemudian tersangka ini ternyata dia juga merupakan residivis. Jadi residivis kasus narkoba tahun 2009, mereka dipunis 4 tahun, dan kemudian 2014 jadi Curanmor dan juga tangkapan Polresta. Jadi baru 3 hari, dia bebas, dan kita lakukan penangkapan. Kemudian saat ini kita masih proses, dan kita akan terus kembali. Kini tersangka dan barang bukti sudah diamankan di Polresta dan Pasar. Akibat perbuatannya, tersangka diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara karena telah melanggar Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kadek Suwantara, Wally TV